halo assalamualaikum hari ini saya mau review satu buku yang berjudul little snapper speak through forest packed with facts jadi ini buku dalam bahasa inggris yang berdasarkan kejadian nyata hal nyata untuk ujung-ujungnya ini rounded jadi aman dan ini termasuk dalam buku yang board book ya, jadi semuanya itu tebal ini sudah ada nomor ESPN nya penerbitnya dari Cutter Killer Books dan disini text by Jonathan Lytton dan illustrations copywritenya Casiano Wiska 2015 jadi ini tentang animal yang tinggal di forest nah ini semuanya board book dear i'm found going on a track a gathering of food packers pack 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 istimewanya dari buku ini itu yang saya suka di bagian ini did you know a male deer is called steak and a female deer is called do jadi rusak laki-laki itu dipanggil dengan sebutan steak dan rusak perempuan itu dipanggil dengan sebutan do jadi disini itu diberi pengetahuan kayak gitu jadi bagi yang belum tahu saya belum tahu ya kalau misalnya ini ada yang male deer itu disebut dengan steak female deer disebut dengan do kayak gitu saya baru tahu ini saya baru baca setelah baca book ini saya baru tahu disini ada brown bear ada wolf grey dan disini apakah kamu tahu auman serigal itu adalah suara yang paling nyaring dari seluruh binatang yang ada nah ini ada beaver ada sheep nah disini juga dikasih informasi kalau misalnya mutant sheep itu memiliki tanduk yang sangat spectacular next ada skunk ada worm disini juga dikasih informasi kalau skunk itu mengeluarkan bau yang sangat berbau kalau mereka dalam bahaya nah ini ada an army of ants patrolling the ground did you know hadcock's role into a ball if they are in danger landak mini itu juga dia akan menggelembung kalau misalnya dia dalam bahaya jadi ini kayak cerita sedikit dalam terhadap hewan-hewan yang tinggal di forest bayi burung hantu itu bayi burung hantu itu dipanggil dengan sebutan owlets bayi burung hantu itu dipanggil dengan sebutan owlets untuk melihat di malam hari seperti itu ini bagus ya jadi kita bisa memberikan informasi kepada anak kita tentang kayak gini kayak landak mini itu kecil dan bundar kemudian semut-semut itu seperti bala tentara yang sedang berpatroli di tanah seperti itu black and white skunk with tails in the air kayak tail itu ekor skunk itu singgung ya kayak hitam putih itu memiliki ekor yang mengarah ke udara ke atas mengarah ke atas ke udara business of the beaver biar dia ngedam kita tahu kalau misalnya beaver itu sangat sibuk untuk membangun sarangnya di sungai jadi ini sangat bagus bukunya memberikan informasi kepada kita dan kita bisa informasi kepada anak-anak kita bahwa binatang-binatang yang hidup di forest itu seperti ini loh kayak gitu ini sangat bagus ya i give it 10 i guess 10 from 10 so semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian review yang saya berikan menarik untuk kalian hope you always love my video please support me watching my video don't forget to subscribe comment and share wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh